Halo Sobat Gede Kopi, smartphone harga murah dengan baterai dan layar besar kini makin banyak bermunculan. Dua fitur unggulan tersebut dinilai penting, terutama di era pandemi di mana konsumen lebih banyak habiskan waktu dengan smartphone lebih lama. Terus mencoba bersaing, Motorola hadirkan Moto E7 Power di India. Kalau di bulan November lalu, Motorola hadirkan Moto E7 seharga 1,8 jutaan, maka Moto E7 Power justru hadir lebih murah lagi. Tentunya agar harga jual bisa ditekan, tetapi beberapa fitur ikut dipangkas. Namun smartphone kelas entry 1 ini tetap membawa nilai tambah yang tentu bakal mudah menarik minat konsumen. Secara desain sendiri, smartphone ini terlihat sederhana. Lakukan dan desain kamera belakangnya terlihat cukup generik, ikut menyerupai beberapa desain smartphone Samsung, yang menjadi pembeda tentu dari logo Motorola di bagian belakang, yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari. Bila di bodi belakang ada speaker serta kamera, maka di bagian depan Moto E7 Power ini didominasi oleh layar yang cukup luas berdimensi 6,5 inci. Layar Max Vision tersebut mengusuh resolusi HD+, dengan rasio 20 banding 9 dan desain notch berbentuk waterdrop. Sebagai perlindungan tambahan diberikan lapisan yang membuatnya tahan percikan air. Smartphone ini masih jalankan sistem operasi Android 10. Meski belum yang terbaru, setidaknya tampilannya dibuat sangat sederhana. mendekati stok Android milik Google. Untuk mempermudah akses bantuan perintah suara, disediakan tombol khusus Google Assistant pada bagian kanan bodi, tepat di atas tombol power. Chipset yang digunakan adalah chip gaming kelas paling rendah yaitu Mediatek Helio G25, sama seperti yang digunakan pada Infinix Hot 10 Play maupun Xiaomi Redmi 9A. Arsitekturnya sudah octa-core dengan fabrikasi 12nm. Punya clock speed mencapai 2GHz. Motorola sediakan dua opsi kapasitas RAM dan penyimpanan internal, yaitu 2x32GB dan 4x64GB. Tersedia juga slot kartu microSD yang dapat menampung sampai 1TB. Menjadi smartphone kelas entry, tentu saja setup kameranya bakal sangat sederhana. Selain kamera depan 5MP yang disiapkan untuk keperluan panggilan video, kamera belakang smartphone ini punya setup yang sedikit unik. Selain sensor utama 13MP, ada sensor 2MP yang bukan sebagai depth sensor, melainkan kamera makro. Hal yang mengejutkan lainnya adalah dukungan YV 2x2 MIMO yang tak umum ditemukan di smartphone terjangkau. Selain itu, kapasitas baterainya sebesar 5000mAh dan sudah bisa diisi daya lewat port USB Type-C. Namun belum disertai dengan dukungan fast charging alias batas 10W saja. Smartphone ini hadir dalam 2 opsi warna cerah, yakni Tahiti Blue dan Coral Red. Pertama kali diluncurkan di India, penjualannya sendiri dimulai pada 26 Februari mendatang, lewat toko retail daring seperti Flipkart. Varian dasar dengan memori 2x32GB dibanderol seharga Rp 7.499 atau sekitar Rp 1,4 jutaan. Sementara untuk varian 4x64GB dibanderol seharga Rp 8.299 atau sekitar Rp 1,6 jutaan. Dengan harga yang relatif murah, konsumen bisa dapatkan layar besar, baterai besar dengan port USB-C dan desain yang tahan percikan air. Nah, itulah tadi harga dan spesifikasi Motorola Moto E7 Power. Terima kasih sudah menonton, jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.